Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Yang tidak terpakai di rumah bisa kita mempati untuk bahan dasar pembuatan gelang. Ikuti terus. Semoga nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah. Oke, cikidot. Oke, inilah hasil potongan kabel kita tadi. Kita potong lagi menjadi kabel 2 potongan, kabel panjang dan kabel pendek. Kita ambil kabel panjang, kita ambil gunting. Lalu kita potong bagian tengahnya menjadi 2 bagian. Yang nanti kita ambil satu-satu. Kabel pendek kita ambil. Kalau kita ambil gunting, kita potong juga bagian tengahnya. Sama seperti kabel panjang tadi. Nanti kita juga ambil satu. Oke. Mari kita buat. Kita ambil kabel panjang. Ya, seperti ini. lalu kita ambil kabel pendek ya kita lakukan seperti melakukan ikatan canggah lalu kita lilit di kurang lebih 3 bagian atau 3 lilitan serapi mungkin lalu setelah itu kita masukkan lalu kita tarik pencangkan oke setelah itu sisa dari itunya kita gunting biar kelihatan rapi gunting ini juga kita gunting ya lalu kita ambil ujungnya kita lakukan ikatan juga nanti biar kelihatan rapi ya kita lakukan ikatan kembali oke lalu sisanya kita ambil gunting lalu kita potong ini juga kita potong oke terapikan selesai semoga bermanfaat terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba